hai 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 baik sahabat semua kita akan melanjutkan perjalanan ya siang ini yang tadi pagi saya melakukan servis kogota di Dusun Krapiak ya pada siang ini saya akan menuju ke Dusun Sedayu ya Dusun Sedayu yang mana ikut kecamatan Muntilan ya sahabat baik sahabat semua kita mengarah ke kota Muntilan ya gimana ini jalan yang menuju dari Magelang menuju ke arah Jogja ya yang tentunya melewati Muntilan ya baik sahabat di perjalanan kali ini saya rencana akan mengecek atau menservis daripada dua buah traktor ya gimana eh sahabat kita yang dari desa Sedayu ya desa Sedayu Sedayu baik sahabat ini kita sudah belok ke kiri ya yang menuju ke arah desa Sedayu ini kita melewati gang ya di pinggiran kota Muntilan ya jadi sebelum kota Muntilan sebelum yang mau masuk terminal ini belok ke arah kiri gimana kalau kita lurus ini nanti akan menuju desa Sedayu baik sahabat semua kita nikmati perjalanan ini dengan penuh semangat ya pokoknya kita santai aja kita jalan-jalan sambil servis eh tentunya juga mengenal daerah wilayah Magelang ya sahabat sahabat semua memang eh berpetualangan servis ini adalah kegiatan daripada saya sehari-hari ya tentunya sudah menjadi sebuah pekerjaan eh dari saya sebagai bengkel mekanik panggilan ya kadang melewati jalan-jalan yang eh penuh bergejelak ya penuh bergelombang kadang juga jalannya rusak ya itu sudah menjadi hal yang biasa ya tentunya tidak akan menurutkan semangat kita ya untuk tetep berusaha ya tetep belajar ya karena dengan belajar tentunya kita akan menjadi lebih tahu jadi sahabat semua harapannya yang menonton video ini channel ini bisa lebih semangat kalau kita untuk meraih sesuatu itu kita perlu yang namanya perjuangan ya seperti jalan yang di depan ini yang kita lalu ini bergelombang kadang kita ada rintangan ya banyak rintangan kadang kadang dapat yang mudah kadang dapat yang sulit kadang dapat yang sedang kadang dapat yang eh ya berbagai macam eh rintangan ya tapi tentunya sekali lagi kita niatkan dalam hati kita ya pokoknya kita tetap semangat dan bisa memotivasi diri ya dan yang paling bagus ya memotivasi itu adalah yang timbulnya dari diri sendiri ya kita ingin tahu kita ingin belajar tentunya tidak menutup kemungkinan kita akan menjadi lebih baik lebih bisa ya lebih bisa ya tentunya akan memberikan manfaat baik sahabat semua mungkin desa sedayu tinggal di depan itu ya nanti kita akan belok ke kanan itu sudah melewati eh desa sedayu daerah kiri-kanan ini ada yang baru panen tapi ada juga persiapan lahan kering sahabat dan habis ini pada bulan Juni ini hujan sudah mulai jarang mungkin di tempat jabat ya kurang lebih sama ya dengan derah muntilan magelang ya baik ini posisi sudah sampai lokasi ya eh dimana ini ada dua buah mesin yaitu rd85 lima kebuta ya di mana satunya memakai boxer dan yang satu di seribu ya baik ini akan kita kontrol semuanya posisi klep seperti apa ya kemudian ini boxer ya ini boxer eh rd85 di i2 di i2 ya eh posisinya di desa sedayu ya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih berjumpa dengan channel YouTube Kurnia Diesel dalam rangka jalan-jalan servis ya baik ini posisi saya ini ditutup baru di desa pun sini Pak sayu desa sedayu namanya sini Pak nyenengan mati Pak mati ini traktore ada dua buah kita ini kalau usianya berapa tahun Pak kira-kira-kira ini 10 tahun 10 tahun yang ini disini baru 6 tahun 6 tahunan ya berarti disini baru 6 tahunan sampai sama dengan 10 tahun sini Kunggih baik ini ingin anu Pak ajangkula kontrol eh kondisi standari klep lepen ajangk di napa standar kemulih ngotong-ngotong gipangnya jadi ini ada kontrolan istilahnya dari Kubota untuk mengeceki seluruh traktor ya Kubota khususnya anggih wilayah Magelang mati Pak baik ini nanti akan saya kontrol semuanya kondisi kerenggangan daripada klep ya sama kita cek bagaimana keadaan filter udaranya ya seperti apa apakah ada olinya atau tidak baik eh saya coba buka dulu ya baik ini akan kita kontrol dulu yang G1000 lama ya eh kondisi klepnya hai 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 terima kasih terima kasih Baik ini filter udara ada olinya ya bagus artinya memang harus dikasih oli ya jadi kotorannya tidak masuk ke dalam ruang mesin baik untuk membersihkan oil pan itu bisa dibuka lewat sini ya biar lebih mudah nanti kita akan membersihkan kemudian kita akan mengecek daripada kerenggangan klepnya ya kita buka dulu biasa selang HPP nya dengan menggunakan kunci 17 ya baik sahabat dalam membuka selang HPP atau pipa HPP ini yang rata ya jangan eh kadang mengencangkan terutama itu kadang eh berat sebelah sehingga bisa menyebabkan doll baik setelah selang HPP kita lepas dan posisi kita topkan ya dimana solar keluar itu biasanya pas posisi top kemudian kita buka daripada bonnet atau penutup daripada klep dengan menggunakan kunci sepuluh sahabat ya ini klepnya ini terlalu rapat sahabat jadi tidak ada kerenggangannya ini ya kita coba topkan lagi ya biar pasti di mana solar pas keluar dan klep pas buka tutupnya pas ya pas klep nutup semua itu baru kita menyetel daripada kerenggangan klep ada pun kerenggangan klep seperti biasa yaitu ukurannya 0,20 ya antara klep in dan ek sama ya kita coba bersihkan dulu biar tidak licin ya dan perlu diketahui sahabat semua mesin ini punya bapak ini eh klepnya terlalu rapat ya jadi tidak ada jarak kerenggangannya itu bisa menyebabkan tenaga berkurang tenaganya kurang sahabat karena gempes ya klepnya terlalu rapat baik ini akan coba kita apa kita setel ya ini kita lepas dulu karena bautnya agak kuat sekali sahabat setelah itu kita coba masukkan lagi ya baut roker arm atau baut penyetelnya karena agak keras ya jadi jangan dipaksa kita cari celahnya bagaimana supaya enak nah ini ukurannya adalah 0,20 sahabat sebenarnya bagi yang sudah hafal itu tidak pakai kadang tidak pakai alat ukur ya kita pakai kira-kira ilmu kira-kira ya tapi karena ada alat ukur sebaiknya pakai alat ukur ya karena dengan alat ukur itu pasti pas ya jadi tidak kira-kira meskipun dengan ilmu kira-kira pun juga bisa ya sama ya 0,20 sahabat baik sahabat semua ini sudah oke dalam penyetelan klep ini kadang terjadi banyak sudut pandangnya diantara mekanik yang satu dengan mekanik yang lain itu kadang ada perbedaan tapi sebenarnya intinya sama ya tapi sebagai standar daripada ukuran klep itu untuk kubuta rd85 adalah 020 0,20 ada pun kiri dan kanan adalah sama ya tidak ada perbedaannya baik setelah kita setel kita kuatkan kembali dengan menggunakan kunci 10 dan dalam menguatkan ini kita tidak boleh terlalu keras karena setiap baut itu ada standar daripada kekuatan baut ya bila mana terlalu kencang nanti bisa patah baik sahabat semua setelah klep selesai kita ini buka bos pom ya karena disini ada keluang bocor atau rembes dimana disini tidak ada gasket headnya cuma ada SIM biasanya SIM ini ada 3 sampai dengan 5 ya sahabat guna daripada SIM ini adalah untuk mengatur timingnya ya jarak timingnya penyemprotan antara TMA dan pada waktu penyemprotan solar ya bisa diatur lewat sini dimana ada SIM simnya itu bisa dikurangi dan juga bisa ditambahi ya sesuai dengan untuk pasnya ya waktu penyemprotan setelah itu kita kuatkan kembali kita pasang kembali selang solarnya ya kemudian eh kita coba gas ya Apakah keluar solar enggak ya solar sudah keluar kita coba gasnya dimatikan ya kita matikan ya kita matikan harusnya tidak keluar solar baik setelah normal oke baru kita pasang kembali dari daripada pipa HPP ya dalam mengencangkan ini juga perlu hati-hati sahabat Hai kemudian kita engkol dulu supaya solar bisa atau sampai noxel ya Hai biasanya ada suara cek 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 baik ini sudah selalu dikasih oli ya jadi ini tinggal membersihkan aja dan ini perawatannya bagus sahabat karena ada olinya ya sehingga biasanya otomatis komponen atau spare pad di dalamnya yang terdiri dari piston ring piston dan juga linernya biasanya akan lebih awet karena standar daripada perawatannya dipakai ya Hai jadi ini tipe basah yang harus selalu dikasih oli supaya harapannya udara yang masuk ke dalam ruang bakar itu tentunya harapannya benar-benar bersih sahabat Hai baik setelah kita bersihkan kita pasang kembali ini dengan menggunakan kunci 12 kita pasangkan kembali kita kuatkan kembali Hai dan kita kencangkan dengan merata sahabat setelah itu pastikan kita isi oli ukurannya adalah 100cc ya atau disitu sudah ada tulisannya oil level atau batas daripada oli dan ini kita cek filter udaranya juga masih bersih sahabat semua memang perawatannya bagus ini ya setelah itu kita pasangkan kembali ya setelah kita cek daripada eh saringan udara yang fungsinya adalah menghambat kotoran masuk ke dalam ruang bakar terutama bila mana mengerjakan daerah yang kering atau tanah kering ini pastinya akan cepat kotor sahabat jadi ini jangan nunggu lama-lama ya kalau spesial untuk lahan kering ini biasanya kotoran akan lebih cepat kita harus sering-sering membersihkan di bagian filter udara ini karena ini faktor yang eh sangat penting sekali ya Hai baik kita pasang kembali tutupnya setelah dirasa cukup kuat ya dengan cukup dengan tangan aja sahabatnya kemudian filter solar juga sudah oke sudah bersih eh kita cek daripada nomornya ya di situ di depan itu ada nomor mesin ya bila mana sahabat memperhatikan itu adalah nomor seri mesin dan juga nomor tahun pembuatan biasanya olinya sudah oke ya kita cek dan pakailah selalu dengan olikobota ya karena bisa 200 jam kerja ya baik ini bibel masih bagus kekencangannya juga masih oke filter udara sudah sudah kita bersihkan ya dikasih oli ya jangan lupa dikasih oli kemudian filter solar ini juga sudah dibersihkan dan masih oke ya oli juga sudah oke bagus sekarang kita coba hidupkan ya ini yang satu sudah oke coba kita hidupkan semoga sering ya ya selamat menikmati Terima kasih telah menonton Ya baik sudah oke sekarang ganti servis yang sebelahnya ya Tentunya ikuti video yang di selanjutnya sahabat semua Baik terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton